Salam para kesatria, berdasarkan survei BIO Research Center di awal tahun 2024 yang lalu, ternyata 25% umat katolik Amerika Serikat kurang menyukai Bapak Franciscus, dan sebagian besar dari mereka merupakan orang-orang tradisionalis katolik. Sebenarnya siapa mereka ini? Yuk kita bahas bersama. Menurut Encyclopedia of Catholicism, tradisionalis katolik merupakan sekelompok klerus dan awam yang menolak perubahan radikal tradisi gereja yang terjadi setelah konsili Fatikan II. Mereka berupaya melestarikan tradisi lama gereja katolik prakonsili, terutama dalam ritus liturgi dan ajaran keselamatan. Terlebih, bagi mereka, konsili Fatikan II dianggap sebagai upaya protestanisasi dari gereja katolik Roma. Apalagi sejak konsili tersebut, muncul kelompok katolik liberal yang semakin bebas. Dilansir dari traditionalprishresources.com, terdapat setidaknya 20 perbedaan antara kelompok tradisionalis dan liberal. Namun saya akan merangkum beberapa poin saja. Pertama, kelompok tradisionalis memegang teguh ajaran Extra Ecclesia Nulasalus, yang berarti tidak ada keselamatan di luar gereja. Berbeda dari kelompok liberal, di mana mereka meyakini ada banyak jalan menuju keselamatan. Kalian percaya yang mana nih? Kedua, mempercaya penuh segala ajaran dan tradisi suci yang berlandaskan otoritas kitab suci, dan sudah ada sejak mula gereja itu ada. Bagi mereka, ajaran gereja tidak boleh berubah mengikuti arus zaman. Ketiga, melaksanakan praktik Misa Tridentina yang mereka sebut sebagai Misa Segala Zaman. Misa yang perubahannya itu organik atau sedikit demi sedikit dan tidak radikal seperti Misa sekarang ini. Empat, menganggap perubahan tata liturgi Misa Tridentina menjadi Misa Novus Ordo sekarang ini, merupakan akibat adanya gerakan modernisasi yang mendorong partisipasi umat awam yang lebih besar, mirip dengan praktik gereja protestan. Sedangkan Misa Tridentina dianggap lebih berpusat pada kurban tubuh Kristus atau persona Kristi, seperti yang masih terlihat dalam gereja-gereja ortodoks. Jadi, intinya, mereka ini adalah kelompok yang berusaha mempertahankan segala tradisi lama gereja dari perubahan-perubahan yang katanya mengikuti arus zaman saat konsili Vatikan II. Penolakan kelompok tradisionalis terhadap hasil reformasi konsili Vatikan II semakin menguat pada tahun 1970-an, meskipun mereka awalnya bertahan untuk tetap berada dalam persatuan dengan uskup Roma atau dengan Bapak Suci. Nah, demi mencegah perpecahan yang meluas, maka pada tahun 1984, Bapak Santo Yianus Paulus II mengeluarkan surat Kuator Abin Anos yang meminta para uskup seluruh dunia mengisinkan para imam dan awam yang ingin merayakan Misa Tridentina. Isin tersebut sebenarnya pernah diberikan oleh Paus Paulus VI, meskipun terbatas di Inggris dan Wallace saja. Isin terbatas ini disebut Indult Agatha Christie. Mengapa? Karena penulis novel kriminal yang terkenal ini ikut meneritangani petisi, meskipun beliau tidak seorang Katolik. Meskipun demikian, ternyata hal itu tidak dapat mencegah perpecahan meletus. Puncaknya adalah ketika kelompok tradisionalis yang radikal, dipimpin oleh uskup agung Marcel Lefebvre dari Perancis, dan uskup agung Pierre Martin Ngo Dintuc dari Vietnam, memilih untuk menahabiskan uskup tanpa isin tata suci, yang berujung pada hukuman ekskomunikasi. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjutnya tentang komunitas ini. Berikutnya, pada masa Bapak Benekitus ke-16, beliau memberi angin segar bagi kaum tradisionalis dengan mengeluarkan motu proprio atau surat pribadi Sumorum Pontificum yang mengisinkan penggunaan Misa Tridentina lebih luas. Terlebih lagi, Bapak Benekitus ke-16 juga sering merayakan Ekaristi dengan tata cara lama tersebut. Namun, segalanya berubah saat Paus Franciscus bertata. Berbeda dengan para pendahulunya, beliau mengeluarkan dua dokumen, yaitu Traditionis Custodes dan Desiderio Desideravi yang membatasi penggunaan Misa Tridentina dengan aturan-aturan yang lebih ketat. Bahkan, dalam Desiderio Desideravi, beliau menyatakan dalam poin ke-61, kita tidak dapat kembali ke bentuk ritual yang menurut para Bapak Konsili bersama Petrus dan di bawah Petrus perlu pembaruan, persetujuan di bawah bimbingan roh kudus. Kalau disederhanakan, berarti kita tidak dapat kembali kepada Ritus Tridentina yang sudah dirubah oleh para Bapak Konsili di bawah bimbingan roh kudus. Alasannya sebenarnya baik kok, yaitu mencegah perpecahan dan kebingungan umat. Nah, tapi inilah yang membuat sebagian umat Katolik, terutama kelompok Tradisionalis, tidak menyukai Bapak Franciscus. Hal ini pernah singgung di video ini. Silakan klik tautan di atas ya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang kelompok Tradisionalis Katolik, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol supertanks. Buntut dari ekskomunikasi beberapa uskup dan pastor tradisionalis membuat beberapa komunitas memutuskan untuk berpisah dari Roma. Seperti yang pertama ada Serikat Santopius X. Mereka merupakan komunitas tradisionalis yang paling terkenal. Siapa yang tidak tahu mereka? Diambil dari nama Bapak Santopius X yang dikenal menolak modernisasi. Mereka pada awalnya masih bersatu dengan tata suci. Namun, karena permohonan untuk mentahabiskan empat uskup tradisionalis mereka ditolak, akhirnya uskup agung Marcel Lefebvre nekat mentahabiskan uskup mereka sendiri. Akibatnya, mereka dihukum ekskomunikasi dan dikucilkan dari gereja katolik. Setelah hukuman ekskomunikasi ini, sebagian anggota SSPX kemudian memutuskan bergabung kembali dengan tata suci dalam wadah fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri atau disingkat FSSP yang berarti Persaudaraan Imamat Santo Petrus. Sekarang ini, hubungan SSPX dengan Vatikan sedikit lebih baik. Diawali pada tahun 2009, Bapak Benedictus XVI mengeluarkan dekrit yang mencaput ekskomunikasi para uskup SSPX. Meskipun komunitas SSPX masih tidak diakui keberadaannya atau istilahnya itu tidak memiliki status kanonikal. Dan kabar terakhir, Paus Franciscus mengizinkan para pastor SSPX menerimakan sakramentobat dan memberkati perkawinan meskipun belum disingkan menjadi pastor paroki. 2. Sede Privationis Kelompok ini menganggap jika Paus yang sekarang hanya memiliki kedudukan material, bukan formal. Yang berarti, para Paus memang terpilih secara resmi, namun tidak memiliki kewenangan untuk mengajar, kecuali mereka mencabut hasil konsili Vatikan II. Contoh dari kelompok ini adalah Instituto Mater Boni Konsili yang merupakan pecahan dari SSPX. 3. Sede Vakantis Kelompok ini menganggap sejak wafatnya Paus Pius ke-12 tidak ada lagi Paus yang sah, sehingga bagi mereka tahta Santo Petrus sekarang ini dalam keadaan kosong atau Sede Vakante. Terdapat beberapa kelompok Sede Vakantis, salah satunya merupakan Serikat Santo Pius V yang merupakan pecahan dari SSPX. 4. Konklavis Kelompok ini memilih Paus mereka sendiri atau kita kenal sebagai Anti-Paus. Kelompok terakhir ini sekarang kurang populer. Contoh terbaru adalah Rogelio Del Rosario Martinez Jr. yang terpilih sebagai Paus Michel II pada tahun 2023 di Filipina. Dan ada juga Paus Petrus III dari gereja katolik Palmaria yang pernah saya bahas di video ini. Tenang, tidak semua kelompok tradisionalis memilih berpisah lho. Ada yang tetap bertahan dalam persatuan dengan Bapak Suci. Mereka ini mendapatkan isin khusus untuk tetap menyelenggarakan Misa Tridentina dan mempertahankan tradisi-tradisi lama. Tentu dengan pengawasan yang ketat. Berikut beberapa contoh komunitas ini. Pertama ada persaudaraan Imamat Santo Petrus. Seperti yang sempat disebutkan sekilas tadi ketika membahas SSPX ternyata setelah ekskomunikasi kelompok XSPS terdapat 12 pastor yang memutuskan untuk kembali ke pangkuan gereja katolik. Mereka memiliki status di bawah pengawasan Bapak Paus secara langsung. Anggota komunitas ini membaktikan hidup mereka untuk mempersembahkan Misa Tridentina dan Sakramen dalam tata cara sebelum Konsili Fatikan II. Mereka berkembang menjadi komunitas tradisionalis terbesar dan tersebar ke seluruh dunia yang dibagi dalam 4 distrik yaitu Perancis, Jerman, Amerika Utara, dan Oseania. Anggota Amerika itu ada 386 imam dan 201 seminaris. Sekarang dipimpin oleh Pastor John Marcus Burke dari Amerika Serikat. Yang kedua ada Institutum Christi Regis Sumi Sacerdotis yang berarti Institut Imam Berdaulat Kristus Raja. Kelompok terbesar kedua ini tidak ada hubungannya dengan komunitas SSPX. Mereka didirikan oleh dua pastor katolik yaitu Gilles Watts dan Filipe Mora di negara Gabon, Afrika. Komunitas ini mendapatkan status kanonikal pada tanggal 7 Oktober 2008. Sekarang mereka memiliki anggota 147 imam, 108 seminaris, 71 suster, dan 18 oblat. Pemimpin mereka saat ini adalah Pastor Gilles Watts. Dan yang ketiga ada Biara Bunda Maria Kabar Sukacita di Clear Creek. Biara ini memiliki akar Benediktin Perancis. Meskipun didirikan pada tahun 1999 di Oklahoma, Amerika Serikat. Mereka ini kemudian mendapatkan izin menggunakan Ritus Ridentina pada tahun 2010. Saat ini komunitas ini dihuni oleh 60 biarawan dan dipimpin oleh Abbas Philip Anderson. Abbas ini gelar pemimpin biara ya, bukan nama pribadi seperti Farhad Abbas. Sebenarnya masih ada banyak kok komunitas lain yang mendapatkan izin khusus dari Tata Suci untuk menyelenggarakan Misa Tridentina dan menestarikan tradisi-tradisi lama. Nah, kira-kira di Indonesia ada nggak ya komunitas ini? Mari kita lanjutkan di bagian selanjutnya. Bagaimana dengan kelompok tradisionalis di Indonesia? Apakah ada komunitas resminya? Sayangnya komunitas resmi seperti FSSP belum ada di Indonesia. Namun, komunitas awam pencinta Misa Tridentina sudah cukup marak. Sekitar tahun 2009 merupakan awal kembalinya tren Misa Tridentina di Indonesia. Mengutip Masalah Hidup Vol. 65 No. 41 yang terbit di Plain Oktober 2011 sudah terdapat beberapa komunitas seperti Kelompok Sudi Liturgi Santo Petrus Jakarta. Bagaimana tanggapan hirarki gereja mengenai tren bangkitnya Misa Tridentina saat itu? Ternyata Komisi Liturgi KWI menegaskan kewenangan penyelenggaraan Misa Tridentina berada di tangan uskup setempat bukan ranah KWI. Jadi, kalau uskup setempat memberikan izin, maka umat dapat mengikuti Misa ini. Sejak saat itu, banyak sekali komunitas yang menyelenggarakan Misa Tridentina di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Dan uniknya, Misa ini malah banyak dihadiri oleh kaum muda. Meskipun demikian, terdapat beberapa pastor yang menganggap tren ini dapat mengacaukan liturgi di Indonesia. Nah, itu 14 tahun yang lalu ya. Sekarang bagaimana? Apalagi Bapak Franciscus telah membatasi Misa Latin ini. Agak susah dijawab ya, karena saya kekurangan data. Tapi menurut saya, terjadi kemunduran. Ini menurut saya loh ya. Mengapa? Karena sejak 2 tahun lalu, saya jarang melihat undangan Misa Tridentina di sosial media. Dulu itu, saya sering melihat ada pengumuman di Facebook atau di sosmed lainnya tentang penyelenggaraan Misa Latin ini. Tapi, sepertinya masih ada kok komunitas yang menyelenggarakan. seperti Pastor Istimul Bayu Aji yang kadangkala membagikan dokumentasi Misa tradisional ini. Meskipun saya kurang tahu apakah itu dokumentasi baru atau lama. Adakah yang bisa membantu menjawab pertanyaan ini? Hehehe. Perkembangan komunitas tradisionalis katolik di Indonesia memang kurang signifikan. Coba deh, kalau ada yang memposting pembahasan tentang perayaan Ekaristi yang kurang tepat, tidak sesuai aturan. Atau masalah EENS Extra Ecclesia Nulasalus. Wah, tanggapannya itu pasti bermacam-macam. Ya, kasarnya kelompok ini dianggap kuno, tidak menghargai budaya, dan polarisme di Indonesia. Hehehe. Hal berbeda terjadi di Amerika Serikat, di mana kelompok tradisionalis lebih berkembang. Kok bisa? Menurut saya ya, karena masalah yang dihadapi umat berbeda. Umat Katolik di Indonesia mencoba memposisikan diri sebagai umat yang melestarikan tradisi budaya, menekankan polarisme, dan toleransi agar dapat diterima masyarakat dengan mudah. Ya, walaupun tidak mudah-mudah amat juga sih. Sedangkan di Amerika Serikat, mereka mendapatkan gempuran dari kelompok liberal yang mencoba mengubah nilai-nilai moral gereja. Maka, yang dibutuhkan adalah sesuatu yang keras dan teguh untuk mempertahankan gereja. Ini pendapat pribadi saya ya, kalau ada yang tidak setuju, bisa dikoreksi. Nah, itu dia komunitas tradisionalis Katolik, yang ternyata nggak semuanya itu kalau orang Jawa bilang balelo terhadap Seri Paus. Bagaimana dengan kalian? Apakah tertarik dengan komunitas ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.